Empat wisatawan dari Madiun, Jawa Timur terseret ombak saat berenang di pantai Parang Tritis, Kabupaten Bantul, Jumat 4 September 2020. Hingga saat ini, satu orang dikabarkan hilang dan masih dalam pencarian timsar. Seorang saksi menjelaskan korban sempat bercanda mengajak teman-temannya adu kuat menahan ombak laut, sesaat sebelum insiden terjadi. Dari empat wisatawan tersebut, tiga orang diketahui berhasil diselamatkan oleh timsar. Saat kejadian, keempat korban diketahui sedang bermain air di bibir pantai. Naas, mereka tidak menyadari ada ombak besar yang datang menyeret mereka. Ditemui di Posko Search and Rescue saat Lidman's Parang Tritis, korban selamat dari ganasnya ombak di Parang Tritis adalah Rizky Pratama Putra, Ervian Rizky Duitama. Afrian Azarih, Novan Dias, serta dua gadis bernama Safrika dan juga Zahwa. Sementara korban yang masih dalam pencarian adalah Faran Diva. Ia diketahui sempat bercanda pada temannya sebelum kejadian. Diceritakan Rizky, Faran sempat menantang teman-temannya adu kuat bertahan melawan ombak. Tak disangka tak berselang lama setelah ucapan tersebut. Keempat korban justru terseret ombak. Yang korban itu kan pertama itu abis foto-foto sih, abis foto-foto langsung dia main ke air. Lalu itu kan saya, saya itu juga foto-foto, terus saya berjalan-jalan gitu di pantai itu. Lalu kan, terus saya foto-foto, terus saya turun pantai, terus itu kali saya turun saya naik lagi. Itu yang saya bilangin, itu yang amalku. Yang kedua tadi kan sudah saya bilangin, tapi dia diam lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!